Welcome back to the channel, Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market index dollar atau DXY Seperti apa perkembangan market index dollar saat ini Langsung aja kita lihat di cat Dan tentunya pergerakan index dollar masih dalam tekanan seller Atau trend besarnya masih turun Dan posisi terakhir kalau saya perhatikan Disini membentuk sebuah area compression Kalau kita perhatikan Dan tentunya masih dalam bayang-bayangan buyer Karena posisi pattern terakhir Disini ada bullish engulfing Yang menurut saya key support di 103.448 ini belum terjadi breakout Dan kalau kita lihat memang dorongan buyer ini masih sangat mendominasi ya Meskipun di hari kemarin terbentuk candle long legs doji Ini ada long legs doji Dan posisi hari ini terlihat ada open gap up Yaitu saat ini posisi di harga 104.280 Long legs doji ini seperti biasanya pasti membutuhkan konfirmasi jelas Baik itu pattern candle turun ataupun candle naik di time frame daily Artinya di hari Rabu ini jika mana candle ditutup di candle warna merah Artinya hari berikutnya besar kemungkinan akan terjadi penurunan dan menguji kuat wilayah target key supportnya 103.448 Tapi kalau posisinya ternyata ditutup candle warna hijau Maka saya pastikan akan menguji kuat wilayah height weekly Tertingginya minggu kemarin yaitu di 104.949 Oke jadi itu posisi saat ini ya untuk indeks dolar Dan saya akan turunkan dulu di time frame 4 jam Untuk melihat sedetail apa dari pergerakan di hari kemarin Dan tentunya pergerakan saat ini masih membentuk sebuah area compression ya Di sini ada bully single thing Tadi Anda bisa lihat di time frame daily Dan kemudian ada koreksi 50% daripada pembentukan bully single thing Dan posisi saat ini masih kecenderungannya Terjadi dorongan bayar meskipun dalam area konsolidasi Di harga kemarin Pergerakan di harga kemarin untuk indeks dolar Sempat terjadi open gap down Anda bisa lihat terjadi open gap down Dan kemudian bergerak semakin menurun ya di sesi Asia Di posisi kemarin Dan kemudian di pukul 19.00 terjadi penguatan pada indeks dolar Menutup daripada gap sebelumnya Setelah itu terjadi penurunan berlanjut Adanya pelemahan indeks dolar ini Karena didukung oleh news daripada China Antara lain China memberikan keputusan Akan pelonggaran ya Untuk semua yang masuk ke China Sudah tidak ada yang namanya karantina Nah ini yang menyebabkan indeks dolar terjadi pelemahan Oke dan kalau kita lihat pagi ini Terjadi open gap up Ya biasanya terjadi memang setelah open gap up Pasti akan terjadi penurunan ya Menutup gap nya Dan kalau kita perhatikan Pergerakannya juga masih bergerak Di area terbatas Belum ada perubahan yang cukup signifikan Baik dia akan bergerak Naik cukup tinggi Atau turun cukup dalam Artinya Posisi masih dibayang-bayangi Dari pergerakan range Untuk indeks dolar itu sendiri Yaitu berkisaran Di antara 103.448 Sampai dengan tertinggi terakhirnya Yaitu di 104.949 Masih dalam area range Seperti itu Oke Sekarang kita turunkan lagi di time frame Satu jam Untuk melihat seberapa detail Pergerakannya Dan tentunya Menurut saya Area yang akan dituju Saat ini Saya melihatnya ini ya Sebentar Oke Ini saya akan rubah Posisinya Saya geser ke sini Ini adalah area support Yang terjadi di hari kemarin Yang menjadi titik pantau Untuk hari ini Ya wilayah ini Dan yang kedua Masih sama Masih di area Resisten ya 104.598 Yang menjadi titik Resisten tertingginya Yang terdekat Daripada harga running Tentunya Kalau menurut saya Sesi Asia ini Akan berusaha Menutup Daripada gapnya ya Yang menjadi gap up Setelah itu Nanti dia akan bergerak Konsolidasi lagi Sampai Betul-betul Indeks dolar Terjadi break Area Low weekly Ataupun area Resisten terdekat Yang daripada harga running Tentunya Skenarionya Menurut saya Posisinya akan Mencoba Menutup gap Seperti ini Sampai dengan Kita bisa melihat Pergerakan Daripada Indeks dolar ini Betul-betul Ada perubahan Break area Resisten Atau Break area support Tentunya Kalau kita Melihat seperti ini Pergerakannya Di range area terbatas Seperti ini Sampai Dia betul-betul Menunjukkan Potensi penguatannya Break di atas Daripada Resisten Maka Menunjukkan Kekuatan Yang besar Untuk Indeks dolar Bergerak Menuju High weekly Dan Kalau posisinya Dia bergerak Turun Tentunya Bergerak Di bawah Pembukaan Hari ini Yaitu 104.151 Yang dimana Menunduki Area yang Menguji terdekatnya Support 103.885 Sampai dengan Low weekly 103.752 Menurut Gambaran saya Masih bergerak Di area terbatas Yaitu Di area Konsolidasi Antara Buyer dan seller Ini masih Memiliki Kekuatan yang Seimbang Dan Semoga Hari ini Memberikan Informasi Jelas Khususnya Di Time From Deli Untuk Indeks Dolar Karena Di Pergerakan Hari Selasa Kemarin Tentunya Tadi Sudah Dilihat Ada Long Legs Doji Maka Membutuhkan Konfirmasi Jelas Pada Candle Terbentuk Di Hari Rabu Ini Nanti Kita Lihat Perkembangannya Tentunya Rangenya Masih Di Area Resisten Dan Area Support Terdekat Seperti Yang Anda Lihat Dicart Kondisinya Seperti Itu Untuk Market Indeks Dolar Saat Ini Meskipun Dalam Tekanan Seller Yang Cukup Besar Atau Trend Besarnya Masih Kecenderungannya Adalah Turun Oke Sekarang Saya Akan Membahas Mengenai Data Ekonomi Amerika Yang Akan Rilis Nanti Malam Langsung Aja Kita Lihat Data Ekonomi Nanti Malam Seperti Apa Kondisinya Oke Langsung Aja Kita Lihat Oke Untuk Data Ekonomi Malam Ini Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 22.00 Ada Pending Home Sales Kita Buka Dulu Disini Ada Pending Home Sales Data Sebelumnya Adalah Minus 4,6 Persen Oke Kemudian Di Predisikan Ada Kenaikan Sebesar Minus 0,8 Persen Kalau Kita Lihat Secara Grafik Oke Ada Pertumbuhan Di 2 Bulan Terakhir Semenjak Tanggal 28 Bulan 10 Oke Ini Sudah Ada Posisi Dimana Dari Minus 1,9 Persen Turun Ya Ini Terakhir Penurunan Terakhir Di Minus 5,0 Persen Sampai Dengan Minus 8,7 Persen Terjadi Penurunan Dan Kemudian Di Tanggal 30 Bulan 11 Berarti Bulan Kemarin Ini Baru Ada Pertumbuhan Untuk Pending Home Sales Sendiri Dari Minus 8,7 Persen Bergerak Naik Menjadi Minus 4,6 Persen Di Atas Daripada Perkiraan Minus 5,0 Persen Dan Prediksi Hari Ini Bergerak Naik Lagi Predisinya Adalah Minus 0,8 Persen Data Yang Masuk Dari Data Sebelumnya Minus 4,6 Persen Artinya Seperti Ini Jika Mana Aktual Hari Ini Di Atas Daripada Ramalan Atau Sesuai Dengan Prediksi Minus 0,8 Persen Indeks Dolar Akan Terjadi Penguatan Tapi Kalau Datanya Ternyata Dibawa Daripada Forecast Dibawa Minus 0,8 Persen Meskipun Di Atasnya Minus 4,6 Persen Berarti Di Tengah Tengah Antara Forecast Dan Previous Maka Indeks Dolar Akan Terjadi Pelemahan Jadi Intinya Disitu Nanti Kita Lihat Hasil Actual Data Real Yang Akan Rilis Nanti Pukul 22.00 Menggambarkan Apakah Data Tersebut Betul Betul Di Atas Forecast Atau Di Bawah Forecast Tentunya Kalau Di Atas Forecast Indeks Dolar Akan Menguat Tapi Kalau Di Bawah Forecast Indeks Dolar Akan Terjadi Pelemahan Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Jika Mana Teman Teman Mau Tahu Informasinya Seperti Apa Nantinya Saya Akan Share Di Telegram ZF Brotherhood Link Ada Di Deskripsi Cek Di Video Di Youtube Sudah Ada Link Deskripsi Untuk Sosial Media Daripada Zona Forex Itu Sendiri Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bagikan Videonya Channel Ke Teman Kalian Suma Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Yang Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you Buat Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh